Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Semoga sahabat-sahabatku semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa Welcome back to my channel, Sulis Tiadi Oke guys, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu pengetahuan bagaimana cara edit video mengganti background langit menjadi langit galaksi yang sempat viral di tiktok seperti ini guys contohnya Oke guys, itulah tadi contoh videonya Jika kamu suka, mari kita buat bersama-sama Ikuti tutorial saya dari awal sampai akhir dan jangan di skip Langsung saja kita ke TKP Pertama sekali, kamu harus mempunyai aplikasi CupCAD ini ya guys Aplikasi ini dapat kamu download secara gratis di Playstore atau jika kamu bingung link download aplikasi CupCAD sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya Baik, jika kamu sudah mendownloadnya langsung saja kamu klik pada bagian CupCAD ini lalu kamu pilih proyek baru dan kamu harus sediakan videonya terlebih dahulu ya guys Untuk videonya kamu bebas mengekspresikan bisa saja kamu pada saat berdiri di atasnya keadaan alam terbuka atau menggunakan jari tangan seperti yang saya gunakan ini guys Baik, disini saya akan masukkan video saya lalu kita tambahkan Nah, kita sudah masuk di bagian menu aplikasi CupCAD ini ya guys Nah, kita geser terus sampai ke ujung Ini ada watermark Ini sebaiknya kita hapus saja terlebih dahulu Kita kembalikan di bagian awal Selanjutnya kita akan masukkan audionya ya guys Untuk audionya silahkan kamu download saja Sudah saya sediakan di deskripsi ya Disini audionya sudah saya filter untuk jaga copyright Kita pilih saja yang suara Lalu kita pilih suara anda Dan kita klik pada bagian dari perangkat Nah, kita masukkan ya Untuk musiknya atau audionya Klik tanda tambah Maka dia otomatis akan masuk di bagian suara ini ya guys Oke, untuk selanjutnya Kita akan coba overlay Tapi sebelum kita overlay Kita harus tentukan dulu Dimana awal akan kita masukkan background langit galaksinya Nah, disini kita lihat Hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3 Nah, nah, pas disini inilah Kita coba akan gabungkan Dua video ya Oke, kita klik saja di menu overlay ini Kita tambahkan overlay Nah, ini video langit galaksinya Kamu download saja Sudah saya sediakan di deskripsi mentahannya Kita tambahkan Kita geser guys Oke ya Selanjutnya Coba kita zoom sedikit ya Seperti ini Kita geser ke atas Selanjutnya Coba kita Cari Di bagian Tutupi ini Kita klik Kita pilih yang split Nah, setelah itu kita tarik seperti ini Oke guys ya Kita checklist Nah, ini nanti kamu bisa sesuaikan ya Untuk mengepaskannya ya Selanjutnya kita akan coba Gabungkan Kita pilih Di antara menu ini Bebas ya Kamu bisa tentukan sendiri Ada darken Ada light tint Ada overlay Ada filter Ada hard Ada soft Ada boon Kamu cocok-cokkan saja Mana yang menurut kamu cocok nanti Yang sesuai dengan videomu Nah, disini saya coba Masukkan yang hard saja guys Biar agak sedikit Warnanya Gimana gitu ya guys ya Oke Seperti ini ya Jika dirasa kurang lagi Silahkan zoom lagi Sedikit lagi Kita geser kemari Oke Kita kembalikan Nah, ini dia Berikutnya kita akan overlay lagi Kita masukkan bulan Kita paskan di Transisi video ini Tambahkan overlay Kita masukkan foto Disini kita Tambahkan Ini kamu Download juga ya Sudah saya sediakan di deskripsi Silahkan download saja Kemudian ini kita Pangkas saja ya guys Ini kan ada Kelewatan ya Ini kita pangkas saja Kita sesuaikan saja Sepanjang audionya Ini 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 batas audionya ini Kita sesuaikan Seperti ini Ini juga kita tarik saja Kita sesuaikan Juga untuk Video pertama Atau video mentahan kita awal Kita potong saja Kita klik Kita bagi Ini kita hapus Oke, sesuai ya Nah, ini kan masih Dalam kondisi terlalu besar Kita kecilkan saja Kita klik bagian Fotonya Kita kecilkan Kita tarik Kita letakkan disini ya Oke, setelah itu Kita coba gabungkan Klik pada bagian gabungkan Lalu kita pilih Yang Do gain ya Oke, lalu kita checklist Nah, disini Kita sesuaikan saja Kita sesuaikan Posisi bulannya ya Yang tepat di mana Itu nanti sesuaikan dengan Videomu ya Baik, disini Saya coba akan Putar-putar Bulan Dengan cara Kita tambahkan Kunci keyframe ini ya Nah, disini kan Bulannya masih Kelihatan tenang Karena ini adalah foto Nah, coba kita Putar-putar Bulan ini Biar bisa berputar Caranya Di bagian awal ini Kita klik Bagian keyframe Lalu kita putar Gaze Putar seperti ini Kita putar Oke Baru Jarak 3 bulan berikutnya 1 2 3 Atau 4 ya 4 ya Bagian ini kita kasih Keyframe lagi Kita coba Putar lagi ya Kita putar lagi Putar lagi Seperti ini Kita hitung lagi 1 2 3 4 Kita keyframe Kita putar lagi ya Guys Kita putar Dan terakhir Kita keyframe lagi Oke Kita putar lagi Sambil kita Zoom-zoomkan Oke ya guys Nah Maka kalau kita putar Videonya Oke Selanjutnya Coba kita Putar dulu Apakah posisinya Sudah tepat Coba kita tes dulu ya guys Kurang maju ya guys Ini kita tekan Kita majukan sedikit disini Ini juga kita geser Coba kita putar lagi Jika sudah pas Kita kembalikan aja Selanjutnya kita akan Coba masukkan efek Kita akan coba Masukkan efek Pertama Kita akan Masukkan efek Meteor ya Pas di bagian ini Kita klik aja Bagian Overline nya Lalu kita Masukkan efek Efek meteor Di Bagian mode ini guys Kita cari yang meteor ya Nah ini Checklist Coba kita putar Selanjutnya kita Tambahkan efek lagi Yang kedua Kita Klik Bagian Tambahkan Efek ini Lalu kita Geser Di bagian Trending Kita pakai Yang Prague ini ya guys Nah Coba kita aktifkan dulu Data internet kita Kita buat Ini sepanjang Video ini Oke Kita kembalikan Kita tambahkan Efek lagi Tambah efek Kita cari Ini dia Checklist Kita buat Sepanjang Video ini Sampai akhir Oke Kita kembalikan Dan berikutnya Kita akan coba Masukkan Sticker Kita klik aja Pada bagian Sticker ini Lalu kita Pilih Di Bagian Fun ini ya guys Nah kita Cari Yang Bagus lah Untuk kita Tambahkan Coba disini Saya gunakan Yang Yang ini aja ya guys Nah ini Kita checklist Nah ini kita Posisikan Di awal Masuknya Apa tadi ya Background Langit tadi Seperti ini Nah ini kita Klik Kita Sesuaikan aja Letaknya Oke guys Baru kita tarik Sepanjang Video ini Kita kembalikan Nah coba kita Kembalikan Oke kita coba Putar ya guys Oke jika dirasa Sudah pas Sudah cukup Kita klik aja Pada bagian Tanda panah Untuk mengekspornya Kita klik Export Kita tunggu Proses pengeksporan Sampai Selesai ya Oke selesai ya guys Ini bisa langsung Kamu bagikan ke TikTok Atau jika Kamu mau menyimpannya Di galeri Handphone kamu Kamu klik aja Bagian-bagian Selesai Baik demikianlah Tutorial Edit Video Cara Mengganti Background langit Seperti Langit galaksi Semoga Dima bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.